Intro Terengginasnya Timnas Indonesia U22 saat menghajar Timnas Kamboja tak membuat Kamboja menaruh rasa hormat ke Timnas Indonesia dan tak menghargai jeripayah keisuke Honda Kini setelah memecat pelatih Kamboja keisuke Honda Kamboja datangkan pelatih baru dari Argentina Efek ingin kalahkan Timnas Indonesia Keisuke Honda berpisah setelah ending pahit Kamboja CLPK dengan pelatih Argentina Lagi Indonesia VS Kamboja DC Games 2023 menjadi perpisahan Keisuke Honda yang sudah menemani The Anchor Warrior selama 5 tahun Kamboja harus mengakhiri mimpinya DC Games 2023 usai kalah 1-2 dari Indonesia dalam laga terakhir grup A Rabu 10 Mei 2023 Padahal sejak pertama DC Games 2023 digelar Kamboja menargetkan medali di cabang olahraga sepak bola putra Apalagi mereka berstatus sebagai tuan rumah Para penonton pun digratiskan dalam setiap laga anak-anak asuhan Ryu Hirose Pada akhirnya Kamboja gagal bersaing dan hanya menempati peringkat ketiga klasemen akhir grup A dengan koleksi 3 poin Laga lawan Indonesia juga menjadi laga perpisahan pahit untuk manajer Kamboja Keisuke Honda Pasca laga legenda hidup asal Jepang itu memberikan salam perpisahan yang disambut haru para pemain dan supporter Dilansir dari brosport.com dari detau 247 Setelah SEA Games 2023 berakhir Timnas U22 Kamboja akan memiliki pelatih anyar Keisuke Honda memang menjabat sebagai manajer Kamboja namun saat pertandingan ia juga memberikan instruksi dari pinggir lapangan layaknya sebagai seorang pelatih Pelatih kepala dijabat oleh Ryu Hirose namun belum diketahui apakah pelatih yang juga berasal dari Jepang itu berlanjut sepeninggal Keisuke Honda Pasca SEA Games 2023 Timnas U22 Kamboja akan dilatih pelatih asal Argentina Felix Dalmas Felix Dalmas bukan nama asing buat sepak bola Kamboja Dalmas sebelumnya adalah asisten pelatih Keisuke Honda yang turut menangani Kamboja pada 2018 hingga 2020 Dalmas juga telah membuktikan lirit meraih prestasi impresif untuk Kamboja Bersamanya Timnas U22 Kamboja meraih prestasi terbaik sepanjang sejarah SEA Games yakni lolos ke semifinal Saat itu sayangnya Kamboja gagal meraih medali perunggu setelah tumbang dari Myanmar lewat adu penalti dengan skor 4-5 Kini bersama Felix Dalmas lagi Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFG berharap Timnas mereka memiliki tampilan baru dan meraih sukses di masa depan Sementara itu Kamboja menunjukkan perkembangan luar biasa Sejak Keisuke Honda ikut menanganinya pada 2018 Selama 5 tahun pelan-pelan Kamboja mulai dipandang kompetitif di setiap ajang di ASEAN ketimbang lumbung gol yang lebih jadi IMAX sebelumnya Selain keberhasilan di SEA Games 2019 di Piala AFF 2022 Kamboja finish diurutan ketiga grup di bawah Thailand dan Indonesia Terima kasih telah menonton!